Kegiatan manajemen talenta Polda Gorontalo melibatkan berbagai pelatihan, termasuk pelatihan keterampilan komunikasi, peningkatan pemahaman terhadap hak asasi manusia, serta penguatan etika dan integritas sebagai pilar utama profesi kepolisian. Dalam sambutannya, Karo SDM Polda Gorontalo, Kombes Pol Agus Nugroho menjelaskan bahwa anggota Bintara memiliki perah strategis dalam menjaga keamanan selama pelaksanaan pemilu 2024, karena anggota Bintara merupakan ujung tombak dalam menjaga ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, perlu dipastikan Bintara Polri tidak hanya memiliki keahlian teknis yang tinggi, tetapi memiliki sikap humanis dan netralitas. Dalam mendukung pemilu, netralitas Polri adalah kunci. Melalui peningkatan manajemen talenta, diharapkan Bintara Polri Polda Gorontalo mampu menjalankan tugasnya dengan profesional dan tetap menjunjung tinggi netralitas, serta kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya pada proses pemilu 2024, tetapi pada hubungan antara kepolisian Polda Gorontalo dengan masyarakat secara umum. Tim Humas Pola Gorontalo melaporkan untuk Polri TV.